Intro Beliau Imam Sufyan ini punya ayah Beliau ini punya ayah yang dimana ayahnya ini Sudah pernah melakukan dosa besar Dosa yang menaik jari wang Surabaya Manteng noten Imam Sufyan ada momen ketika dia melakukan haji bersama ayahnya Jadi dia melakukan dosa besar tapi Islam Berangkat hajilah Imam Sufyan dengan ayahnya Setelah pulang haji Ternyata ayahnya Niki Sedong Ketika ayahnya meninggal dunia Dada Nogu ketika jasadnya sudah dimandikan dan mau dibawa ke pemakaman Wajahnya ayahnya ini menghitam Bukan hitam, hitam manis Bukan hitam Nah hitam manis sih Enak gitu loh Hitam manis, hitam manis Yang hitam manis Pandang tak jemuh, pandang tak jemuh Kalau tak ketemu hatiku rindu Ya Allah Ya Allah Ayahku lah kok wajahnya Ngeten Ya Allah Pangabunten Ya Allah Jangan kan sepura Ya Allah Tusa-tusa ayahku lah Ya Allah Kulambatan tega Imam Sufyan ini mengali wajahnya ayahnya Uwi rengguk Wajahnya ayahnya langsung ditutupi pun Biarlah saya saja yang tahu Nek wajahnya ayahku lah katusnya Uang-uang gak boleh ngerti Nek ayahku lah wajahnya uwi reng katusnya Mantun-antun Imam Sufyan ini nangis 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 pinggirnya jasadnya ayahnya Dadak-daknya nangis ini sampai keturun Sampai ketiduran Ketika dia tidur Dia bermimpi Bermimpi apa? Onok wang lanang bu Guanteng Pokoknya gantengnya di luar nalar Guanteng 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 Tiang ganteng ini Dadak-dak no bu Nusap wajahnya ayahnya Imam Sufyan Seret diusap Dadak no wajahnya langsung Dati putih Sing asalnya uwi reng Dati Nek Surabaya Nek pau putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temeriki wawang mantun jawang buatan Dari jawang Nek Neki keberapa kalinya kulah kesini Otasnya sepindah Pertama kali Beratnya jenangan pertama neki ke pagi kulah Pantesan Pantesan Gak tau roh wang ngayu wajah Masa sebelah kini Ibu-ibu rebana selalu punya ciri khas Ciri khasnya nopo Gembrot gembrot Subur berarti sehat Nyatanya pun Gak sehat Moga seduanya fokus Tenggene kulah Jawab salami kulah Kelawan semangat Kulah buatan poro Nek jenangan Buatan semangat Nopo malih jenangan Fokusnya namung Tenggene HP ini Gopong gawe story Seng kepengen gawe story Kepengen ngefoto kulah Monggo difotorin Tapi mangke fokus Tenggene kulah Siap Bapak kan masalah Soteng menyoteng Sudah ada tugasnya Iki lho Wakasin nyoteng Jenangan mangke Tinggal lihat Mawon Tenggene hasilnya Masalah jenengan Buatan usah Tumut-umut nyoteng Saakan seng belakang Sampai ngeenak ngeenih Gepuk nge Pengumuman-pengumuman Kepada ibu-ibu Yang gembrot-gemerot Dimohon untuk tidak menaikkan badannya Karena kasian yang belakang Ngata ngeeniko ngeen Tolong sadar body Maggo difotorin Sampan Kayak Kayak Ya ya gak putih Sudah Sampun sudah Jadi temeriki Pengajian atau foto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ingka Allah hormati para alim, para ulama Sesepuh, pinispo, para bunyai, para kiai Ingka Allah ta'adimi, serta kula ta'ati Kula aceng-aceng barokah manfaat ilmunipun Wabil khusus ingka Allah hormati segenap tokoh masyarakat Ingka tumut hadir temeriki Ingka Allah hormati roh isyuriah, emuicinah, datul ulama Kecamatan Tambal Sari Bapak ki Oh, Dambal Sari Gih, sabar gih Kula semerap tambak toh Orang usah ngoto, tambak, tambak Mungu yang marah marah Ingka Allah hormati roh isyuriah, emuicinah, datul ulama Kecamatan Tambal Sari Bapak Kiai Haji Dr. Andes M. Fadullah Wani Hingga Allah hormati Bapak Ketua Charteker MWC Nadotul Ulama Kecamatan Tambah Sari Abah Kiai Haji Dr. Andes Fathur Rahman AR MPDI Hingga Allah hormati Ibu Ketua Muslimat Nadotul Ulama Cabang Surabaya Ibu Nyai DRA H. Lili Fadilah MPDI Hingga Allah hormati Ibu Nyai DRA H. Masfufah Hashim Selaku Ketua 2 PC Muslimat Nadotul Ulama Surabaya Hingga Allah hormati Ibu DRA H. Siti Fatimah AR Selaku Sekretaris PC Muslimat Nadotul Ulama Surabaya Hingga Allah hormati Ibu Pimpinan Muslimat Nadotul Ulama Kecamatan Tambah Sari Ibu H. Maria Ulfah Dan Ibu Nailin Naja SBDI Hingga Allah hormati Ibu Siti Makrifah Pimpinan Muslimat N Nadotul Ulama Anak Rating Tambah Sari Hingga Allah hormati Ibu Siti Makrifah Pimpinan Muslimat NU Anak Rating Hingga Allah hormati Ketua Panitia Penyelenggara Sabar nge Kulon ini tadi kan Mantun ngisi Saking jam pertama Nih aku temeriko Terus mantun Nanti acara kedua Kulon tanglet Iki mengko acaranya Audiennya Sinten Ibu Ibu Muslimat Nah Ibu Ibu Muslimat Kibiasanya Semangat-semangat Saking semangat Sampai Tambah Sari Hingga Allah hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ibu Hajar Dian Fadilatur Rahimah Hingga Allah hormati Instansi pemerintah Kepada yang terhormat Bapak Musbika Kecamatan Tambah Sari Bapak Camat Tambah Sari Bapak Lurah Pacar Kembang Bapak Ketua RW 7 Bapak Widya Adi Sasongko ST Hingga Allah hormati Bapak Ketua RW 11 Bapak Ketua RT 8 Bapak Ibrahim Danu Brata Setuwayo Tokoh Masyarakat Inggang Botan Saget Kula Sebatakan Setunggal-setunggal Setuwayo Poro Sohabat-sohabat Inggang Tomot Hadir Temeriki Poro Muslimin Muslimat Muminin Muminat Pak Mimin Pak Mamat Bakul Terasi Bakul Tomat Tanpa mengurangi Rasa Hormat Poro Santriwan Santriwati Jombloan Jomblo Wati Sing Joko Perawan Moga-moga Cepat Rabi Sing Tua-tua Mugi-mugi Cepat Hei Kok bisa cepat mati Mugi-mugi Cepat Tau Mungga Kaji Amin Allahumma Temeriki Wanteng Sing Dareng Budal Kaji Mugi-mugi Sing Dareng Budal Budal Sdaya Sambon Semerap Dungone Allahumma Yasir Lana Ziar Tal Makawal Madinah Sakit Kulopar ingin contoh Dulu Saya di sekolah ketika TK Itu saya di antara teman-teman kulo Nek wayai apalan Niku kulo paling lemot Rencang-rencangnya kulo wis apal KB Kulo pasti kari dewe Contoh Ngapal nerukun Islam Rencang-rencangnya kulo di apal nerukun Islam Anak lima Sahadat, sholat, zakat, poso, haji Sedoyor rencangnya kulo apal Kulo tok Gareng apal Kulo seiling Gurune kulo ngurui kulo Oh Lai-laiki lapo Yoga apal-apal Akhirnya gulune kulo ngomong Oh Koyo Lai-laiki Senengannya apa Senengannya Ternyata nyanyi Akhirnya Duru kali nyanyi Duru ini Beripun Rukun Islam ada lima Satu syahadat doa Tiga zakat empat bu Lima haji bagi yang Kulo yaunaya ini Diurui ke apal-apal Dada diurui nyanyi Sepisan Kulo langsung Apal Jenengan Nek dungok Kalo gak apal-apal Ditamal nyanyi Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Gampang tanggi Kalo napal tanggi Ayo bareng-bareng Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Allahumma yasirlana Allahumma yasirlana Lepun semerap ngeten Wis ngerti dungok Nek ojo Sampai gak di amal no Di amal no Masih yang jenengan dungok Kali salawat Kali nyanyi Bota nopo nopo Allahumma yasirlana Bota nopo nopo Ini kongge dungok Nek Atas ane dungok Nek jenengan Gak apal Allahumma yasirlana Ziaro maka Gak apal Nek jenengan dungok Sakniki antrine haji Itu berapa tahun Binten 20 itu sebelum covid Setelah covid Sekarang Tau berapa 30 tahun Contoh Jenengan Sakniki omor suwida Berarti jenengan Budal omor 30 tahun Minimal Kesempatan Meriko Umroh Minimal Misalnya Ternyata Tidak ada Kesempatan Haji Tidak ada Kesempatan Umroh Minimal Due Kerentek 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 Minimal Punya kerentek Punya kerentek Eh ya Allah Kalo kepengen Budal Meriko Ngerti Neku Yang pertama Oleh ilmu Kalo Kalo kepengen Jenengan Mantuk Oleh ilmu Mau ngaji Oleh apa Mbok Kalo gak kepengen Kalo 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 Mulai Neku Ilmu Yang pertama Neku Dungone Budal Haji Kalo Kalo Budal Haji Dungone Sama Semerat Allahumma Yasirlana Ziyarotal Makawal Madinah Alhamdulillah Neku Angsal ilmu Diamal Nong Neku Muki Muki Setu Woyah Diparingi Sehat Kabeh Alhamdulillah Pertama Yang paling utama Kulonjenengan Ojuk Lali Dalu Meniko Kulonjenengan Diparingi Gusti Allah Awak Sehat Maka Jangan lupa Kita Mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur Kepada Allah Awak Dewi Diparingi Sehat Apalagi Sehat Yang Dilengkapi Dengan Yang Namanya Afiat Makanya Nek Dungone Setengah Setengah Ya Allah Kulonjenengan Paringi Sehat Ternyata Bu Yang paling Lengkap Itu Sehat Wal Afiat Afiat Itu Yang Dimana Sehat Sehatnya Digunakan Untuk Melakukan Taat Sehatnya Digunakan Untuk Melakukan Ketaatan Bukan Kemaksiatan Karena Apa Banyak Kita Ketahui Justru Para Pelaku Maksiat Dan Kejahatan Ini justru Awalnya Sehat Sehat Rampok Sehat Maling Sehat Ibu Ibu Yang senang Rasan Ibu Yang gering Apa Yang sehat Nanti Nanti Dibahasan Rasan Rasan Nih Hono Makanya Rata-rata Pelaku Maksiat Itu Justru Orang-orang Yang sehat Karena Apa Dungone Gak Lengkap Jaluk Sehat Tok Makanya Dungone Sehing Lengkap Jaluk Sehat Wal-afiat Yang dimana Sehatnya Digunakan Untuk Melakukan Ketaatan Awak Dewi Seduoyong Kenapa Pulau Sanjang Insyaallah Seduoyong Sehat Wal-afiat Karena Jangan Sehat Tapi Jangan Berangkat Kemajelis Taklim Berarti Sehatnya Digunakan Untuk Melakukan Ketaatan Caranya Peripun Bersyukur Ngomong Maturnu Bahasanya Maturnu Alhamdulillah Podokoy Awak Dewi Ibu-ibu Nadiparingi Bapaknya Arak-arek Yotro Kan Ngomong Maturnu Ibu-ibu Nadiparingi Yotro Bapaknya Ngomong Maturnu Ngomong Maturnu Bapaknya Astagfirullah Alhamdulillah Ngomong Malah Kadang Ngomong Ku Jolalimun Maturnu Bapak-bapak Itu Banting Tulang Demi Dirimu Ngomong Maturnu Alhamdulillah Isok Ngaji Alhamdulillah Isok Sembayang Alhamdulillah Isok Silatul Rahim Alhamdulillah Keluar Kebahagia Alhamdulillah Jangan lupa Mengucapkan Alhamdulillah Salawat salam Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dengan ucapan Allahumma Salli Ala Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Beliau adalah Satu-satunya Manusia Yang patut Dicontoh Satu-satunya Tokoh Yang paling Berpengaruh Di dunia Muhammad Is the best Figure In the world He is the one Only example Personality Do you understand Paham Gak paham Tokoh Yang mereka Insyaallah Pinter Bahasa Inggris Kabeng Jadi Rencana Kanjeng Nabi Adalah Manusia Yang Paling Berpengaruh Di dunia Satu-satunya Amalan Yang Allah Perintahkan Tapi Allah Juga Ikut Melakukan Membaca Sholawat Inna Allah Wa Melaikat Tahu Yusalluna Ala Nabi Ya Ayyuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Allah Menyuruh Kita Sholat Allah Menyuruh Kita Posoh Allah Menyuruh Kita Zakat Allah Menyuruh Zakat Tapi Gusti Allah Menyuruh Mocos Salawat Maka Malulah Kita Sebagai Sebagai Hamba Mosa Awak Dewi Hamba Gak Mocos Salawat Padahal Gusti Allah Sing Tuhane Awak Dewi Kabe Mocos Salawat Mula Kula Buka Pengawasan Niki Dengan Wawasan Salawat Khusus Salawat Niki Khusus Salawat Niki Mawan Tetap Ngiringi Kula Tapi Khusus Untuk Salawat Ini Kula Mboten Usah Di Ngiringi Biarlah Cuman Ada Dua Suara Suaranya Kula Kali Suaranya Jamaah Kula Suwun Sudu Woyot Umut Kelawan Hidmat Siap Salu Alain Nabi Muhammad Salat Allah Salam Allah Alain Rasul Allah Salat Allah Salam Allah Alain Yasin Habib Allah Moga Salat Allah Salam Allah Alain Allah Alain Allah Salat Allah Alain Allah Alain Yasin Alain S Alain Al Pain Alain 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 selamat menikmati salatullah Allahumma salli ala muhammad muki-muki para kawasan salawat yang sakit-sakit di pari sehat yang sehat yang tambah sehat yang gak ada hutang muki-muki lunas hutangnya ini kok kaya hutangnya temen ya bu temen ini wantan yang muki-muki gak ada hutang wantan ya yang gak ada hutang wantan oh gak ada muki-muki di pari ini lunas hutangnya amin Allahumma amin jadi bu peringatan maulid nabi itu ternyata ada beberapa orang yang tidak melakukan maulid nabi kenapa? karena mereka berpedoman dengan hal yang tekstual hal yang tekstual itu melihat sejarah ternyata memang kanjeng nabi tidak pernah merayakan maulid nabi kanjeng nabi sendiri tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya tapi kanjeng nabi setiap hari senen ini aku poso aku poso sabentino senen mergodino senen aku dilahirkan ini kisah gede tiru saya gede tiru kalian jeneng kan ini anaknya ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun kami ucapkan yoga popo tapi harus ingat bahwa ketika umur bertambah kebaikan di dalam diri anak juga harus bertambah saget miru kanjeng nabi oh kanjeng nabi ketika dia dilahirkan poso kia ini kulo nek ngendikan ingatan nek awak mau ulang tahun menei poso nek kateh bancaan menei soe utawa sak dorongi ketika kamu ulang tahun putra putri ini diurui poso kulo jeneng kan dikengkeng poso untuk kebaikannya diri sendiri jeneng kan mawon ketika ingin anak-anaknya soleh-soleha jeneng kan dikengkeng tirakat tau nge ditirakatide pengen anak-anaknya soleh-soleha dikengkeng tirakat anak-anaknya diurui tirakat minimal nek kebiasa ane mboten nate poso minimal di hari ulang tahunnya saja nak samen menei ulang tahun nek kepengen bancaan di hari selanjutnya menesok ketika ulang tahun samen poso disik bancai awa e-dwe semoga ada kebaikan yang bertambah jadi niru kanjeng nabi kanjeng nabi ini poso di hari ulang tahunnya maka memang nabi tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya terus awa e-dwe ini apa? kok ada acara maulid nabi ini apa? ternyata acara maulid nabi ini adalah bentuk bahagia bentuk senengnya awa e-dwe umatnya kanjeng nabi ketika kanjeng nabi dilahirkan loh emang perlu yoh bentuk seneng perlu bu jenengan semerap abu lahap semerap buatan? kalau tanglet pisangkas jenengan semerap abu lahap langge semerap abu lahap sempuni semerap itu kenal nabi abu lahap itu pamannya nabi yang sudah dicap neraka wis dicap neraka kali busi Allah hab awakmu nerokok tapi setiap hari senin abu lahap mendapatkan keringanan singsa gara-gara abu lahap pernah seneng ketika kelahiran kanjeng nabi lah acara maulid kadosnya itu bentuk seneng bentuk bahagia ketika kanjeng nabi dilahirkan paham? paham? makanya acara maulid nabi ini ojo oleh sing ojo oleh susah seduoyok kudus seneng eh ini nabi ku nabi ku lagi diperingati hari ulang tahunnya seduoyok kudus seneng ojo sampai susah bernama abu lahap mawan kafer bu gara-gara bondo seneng tak ketika nabi dilahirkan setiap hari senin dapat keringanan siksa ojo maneh awak dewe sing wis jelas seneng kali kanjeng nabi sing jelas moco solawat ngerti ya bu nge mungkin seduoyok termasuk tiang-tiang sing katah moco solawat jadi kan sehari semalam moco solawat pingpiro ha? ha? apa ngeke? oh ngeke hitung sake ngeke? wake! masya Allah ngepercoyok babakan masalah moco solawat insya Allah jenengan semerap lah bahwa banyak sekali keutamaan keutamaan orang yang bersolawat kulo ceritani mawan jenengan poron kulo ceritani ha? luh? poron kulo ceritani rencana sampe jam ha? saiki jam setengah sepuluh jenengan rencana sampe jam oh sobo kuat sampe sobo masya Allah subhanallah tabarakallah sobo nge? nge jenengan kuat? kulo domble kulo ceritani ada di dalam kitab namanya kitab kifayatul atia disitu diceritakan ada imam sufyan at-tawuri si tentu imam sufyan at-tawuri si tentu kawuri pokok imuni uri beliau imam sufyan ini punya ayah beliau ini punya ayah yang dimana ayahnya ini sudah pernah melakukan dosa besar dosa yang naik jari wang suraboyo guende wang suraboyo naik ngomong kan ngoten ya naik gede banget niku guende cilik banget niku cilik elek banget niku welek ayu banget niku terima kasih imam sufyan ini itu punya ayah yang dimana ayahnya itu sudah pernah melakukan dosa besar manteng noten imam sufyan ada momen ketika dia melakukan haji bersama ayahnya jadi dia melakukan dosa besar tapi islam berangkat haji lah imam sufyan dengan ayahnya setelah pulang haji ternyata ayahnya niki sedo ketika ayahnya sedo dadaknya ayahnya niki pejah ketika ayahnya niki pejah dadaknya ayahnya niki mendinggal dunia ketika ayahnya meninggal dunia dadaknya bu ketika jasadnya sudah dimandikan dan mau dibawa ke pemakaman wajahnya ayahnya ini menghitam bukan hitam hitam manis bukan hitam hitam manis enak di dulu oke hitam manis hitam manis yang hitam manis pandang tak jemuh pandang tak jemuh kalau tak ketemu hatiku rindu dia bukan hitam manis dia ini hitam hitam kenapa bosan ini kok kok kasarnya bosan ini gosong beliteng ini daerah tambak sari kenapa pacar kembang pacarnya bosan pacar kembang ini kasar nanti bosan orang benawa bakal gak kasar halus masih apa Surabaya ini pacar kembang kasar benawa halus pokoknya walus kalau praktek coba temeriki bosan lisan apa cangkem ini kasar pacar kembang itu cangkem yang benawa yang benawa yang benawa ini buat cangkem congor sabun kembali ke cerita yang ini tidak selingan mawan imam imam sufyan ini ternyata ketika jasadnya ayahnya mau di dikebumikan wajahnya ayahnya ini menghitam menggosong mantan si imam sufyan ini ketika melihat ayahnya adik ini geloi luar biasa ya Allah aku mau guru ngombe belas mata ngombe se ya Allah ayahku lakuk wajahnya ya Allah pangapun ya Allah jenengkan sepura ya Allah itu satu saya ayahku ya Allah kulombatan tega imam sufyan ini ngali wajahnya ayahnya wireng bu wajahnya ayahnya langsung ditutupi pun biarlah saya saja yang tahu wajahnya ayahku katos orang tidak boleh ngerti ayahku wajahnya wireng katos mantan imam sufyan ini nangis pinggir jasad ayah dadak nangis sampai keturun sampai ketiduran ketika dia tidur dia bermimpi bermimpi apa anak wang lanang bu guan pokoknya gantengnya diluar nalar guan teng 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 guan teng pol ngusap wajahnya ayah imam sufyan seret diusap dada wajahnya langsung jadi putih yang asalnya wireng jadi suraboye ini pau putih yang wajahnya asalnya awireng jadi pau putih wajahnya jadi putih imam sufyan kaget mas jenengan muni dalem ayo mas siapa engkau mas kok bisa jenengan ini menolong wajah ayah saya maternuon mas maternuon mas maternuon nge nge sami sami jenengan kok saget miki jasate ayah yang jenengan menghitam karena dia pernah dosa besar tapi aku adalah orang yang bisa membuat wajahnya kembali putih lagi situ nak ayo nak mangga mangga pon fokus dan kolong ye tolong jangan diduakan aku ini mangga mangga sayangku sandalai sandalai bu ayo bu sandalai bu wajah ayah imam sufyan jadi putih mantum notenti yang miki waw ngomong aku adalah orang yang bisa merubah wajah ayahmu menjadi putih karena ayahmu wajahmu wajahmu ayahmu wajahnya menghitam karena dia sudah pernah melakukan dosa besar terus apa apa wajahnya sudah tiputi ternyata karena meskipun dia pernah melakukan dosa besar dia tidak pernah meninggal moco sholawat ternyata dia dikongkong moco sholawat itu wakas dia majalah sholawat dugi bentinanya tidak pernah terlepas dari bacaan sholawat bentinanya moco sholawat terus cuma dia keblonyo melakukan itu so gede makanya wajahnya menghitam tapi karena dia senantiasa moco sholawat aku iso nulungi mantan ngoten si imam sufyan ini bengong jenengan sinten kok jenengan sakit nulungi ayahkul dan merubah wajah ayahkul dari hitam menjadi putih tiang niki waw sanjang kulo nabi muhammad bu nek jenengan di diimpe Apa ya bosok indonesianya itu? Menyerupai. Jadi setan tidak bisa menyerupai kanjeng Nabi. Nek wanten tiang kok ternyata ngipi kanjeng Nabi. Ini kok memang benar-benar kanjeng Nabi. Mantun-mantun Imam Sufian terbangun dari tidurnya. Masya Allah Alhamdulillah ditinggali wajah ayahnya sampun putih. Tapi ini yang harus digarisbawahi bahwa. Misal, aku gak popo gak berbuat baik nang wong. Yang penting aku moco sholawat. Ya salah, tidak begitu konsepnya. Aku gak popo gak sholawat. Yang penting aku moco sholawat. Ya salah, tidak begitu konsepnya. Aku gak popo gak popo. Yang penting aku moco sholawat. Ya salah, tidak begitu konsepnya. Ibadah wajah tetap lakon nih. Tapi nopo, sholawati ojo Sampai ditinggal Nonton, ibu, nge Sedihnya, sewengi Minimal, mojo sholawat, peng Orang usah Muluk-muluk, satus Lima, muluk-muluk, satus Kadang gak kelakon Jadi kan kalau mau melakukan perubahan Itu dari yang terkecil dulu Jadi kalau mau perubahan Itu kecil-kecil-kecil, manton-ngoton Akhirnya menjadi kebiasaan yang konsisten Nah yang jenengan, kok berniat Aku mene niat mojo sholawat seribu kali Menesok, bleng, langsung sewu Biasanya tidak akan bertahan lama Cuma sehari dua hari, menesok ewe Males Pengen melakukan perubahan dan kebiasaan Yang baru, diawali dari Hal yang sedikit minimal Tangi turu, plek, melek, limo Plek, melek Lima, ngoton Bentangi turu, limo, limo, limo Mau pakai kebiasaan, nambah-nambah Manton-ngoton menjadi terbiasa Jadi jangan dijadikan senjata Aku gak apa-apa, gak api ambil uang Yang penting aku mau sholawat Api ambil uang ini tetap kudu Api Ngotong, bu, gak? Insya Allah, ini kita tunggu saat tanggok Api kabel, gak? Ngotong, boten, tonggok saat tanggok Dan gegeran, ngotong, bu Om, boten, wanten, gak? Wah, boten, wanten Boten, boten, nek, tonggok saat tanggok Dan rasan-rasan, ngotong Om, boten, wanten, gak? Boten, wanten, gak? Boten, wanten, gak? Insya Allah, yang senengkan ini rasan-rasan Yang kudungan ini jodoh Allahumma salli ala muhammad Ciri-ciri uang api ini pun apa sih, bu Kulah paringi ciri-ciri ini uang api Uang api ini ku Iso ngapi'i uang ngelek Kulah baleni mali Ciri-ciri ini uang api Ini ku saget ngapi'i uang ngelek Nek ngapi'i uang api Eh, sudah, ya saget Nek ngapi'i uang ngelek Ini ku justru sing angel Soalnya apa? Kadang-kadang kita Banyak yang, banyak sekali yang punya prinsip seperti ini Ya aku terganteng awakmu Nek awakmu api nang aku, aku ya api nang awakmu Nek awakmu elek nang aku, ya aku elek nang awakmu Ayo, wanten apa, boten? Padahal Nge Ong pacar kembangan cincara ngomongin kan Ayo, wanten, wanten Gita Apa mana yang bawa-bawa muslimat Jadi Nyonsewu Ciri-ciri wang api Itu justru bisa ngapi'i wang elek Karena napa Ngapi'i wang elek Ini ku sing angel Awak dewe itu ya Meskipun sebagusnya awak dewe Masih ya api-api awak dewe Nek di mata orang yang sudah tidak suka dengan kita Terus pasti ewek Terus Tidak apa, boten? Tidak Awak dewe Di mata orang yang tidak suka kita Itu seketok ewek Terus Tidak apa, boten? Apa mana awak dewe? Kadang-kadang gampang Ngelok elek wang elek Tapi gak isu ngelok ke elek Gampang Dekurangannya wang elek Tapi gak isu ngelok kekurangannya Gampang Dekurangannya wang elek Tapi gak isu ngelok kesalahannya Kalau paringi ilustrasi Semuanya tangannya diangkat Kabeh Jangan-jangan yang ingin pengajiannya Suwe tangannya angkat Angkat kabeh Pun diangkat situ ya Saan ini Munggu diambu kele kecuti dewe-dwe Kulau takoni Mambu nopop Hah? Oh gak kecut Wangi Mambu wangi Wangi Mergo kele-dwe Gimana papanan? Kita kadang tidak bisa melihat Kesalahan kita sendiri Gampang gelok ke elek aneh wang elek Mergo nopop Sak kecut-kecutnya kele Nek kele-dwe Yambu nek enak ae Mari pengajian Oh rewang Masak Koprot-koprot Keringetan Tangan delek-kelek Diambu Iki kele paling sedap Sak pacar kembang Yoyo diambu dewe Ambu nopong liyoyo Semapot Gimana papanan? Coba Jangan-jangan seduaya Sekarang prinsipnya Dirubah Yang asalnya dari Awamu nek api Tak api Nek elek Nek elek Tak elek Prinsipnya Saniki diubah Agar apa? Populasi orang baik Biar meningkat Populasi wang api Ben meningkat Ngerti nge bu nge? Populasi orang yang punya hati nurani Biar meningkat Kulau nek ni ngali Perangi Israel Kale Palestina Kulau paringi Niki mawon Ilustrasi Jangan kan ben Gampang paham Nek kulau paringi teori Sengabut-abut Jangan kan pun mikir Utang tau Iki contoh ibarat Palestina Ini ibarat Israel Ceritanya begini Israel Nyawat tisu Nanggone Palestina Pluk Palestina Loh Anak apa ini? Meneng Diam Mantan ngetan Israel Nyawat tisu mana Nanggone Palestina Pluk Ngkarimuni Pluk kaya males Ayo Israel Nyawat tisu mana Nanggone Palestina Pluk Palestina diam Loh 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 Israel Kok nyawat tisu Nanggone Palestina Mantan ngetan Israel Nyawat tisu mana Nanggone Palestina Akhirnya apa? Palestina punya prajurit pertahanan Namanya Hamas Halo Hamas Kok hamas sih bu? Palestina punya prajurit pertahanan Namanya Hamas Akhirnya apa? Hamas Membuat pertahanan Perang pertahanan Kepada Israel Podonya Wati Sunni Namung Bisan Ayo Setelah Hamas Menyerang titik Dalam rangka pertahanan Ini langsung Dijadikan Framing Oleh Israel Oleh Israel Diberikan berita Oh Hamas Menyerang Israel Banyak Israel Yang mengungsi Karena diserang Hamas Padahal Hamas itu Melakukan Pertahanan Makanya Makanya Kalo Suun Awak Dewi Ini kan Bukan Sangat Bantu Perang Awak Dewi Bukan Sangat Bantu Katah Palestina Bukan Sangat Bantu Duit Katah Minimal Kita harus Melek Bahwa Tidak Membeli Merak Yang Menyumbangkan Hasil Penjualannya Kepada Israel Paham Loh Neng Caranya Ngerti Peripon Bu Jangan Sedoyo Kan Cek Lantik Tok Tok Biasanya Teng Tik Tok Diketik Produk Apa Saja Yang Ikut Membayai Perang Di Israel Maka Muncul Sedoyo Kita Harus Melek Awak Dewi Bantu Perang Minimal Melek Dan Membuka Mata Untuk Tidak Membantu Merek Yang Produk Produk Yang Membiayai Perang Ngerti Sudoyo Faham Jangan Itu Nyawang Kulam Pekantang Itu Faham Apa Terpesona Terpesona Aku Terpesona Terpesona Allahumma Allahumma Salli Allahumma Salli Allahumma Muhammad Makanya Awak Dewi Minimal Memboykot Produk Produk Yang Membiayai Perang Sudoyo Produk Produk Yang Ikut Membiayai Perang Hala Kak Ngaruh Kak Kiro Ngaruh Ngaruh Sampai Detik Ini Saham Saham Orang Yang Membantu Pendanaan Di Israel Itu Terus Drastis Gara Gara Pemboykotan Apalagi Fatwa MPI Sudah Keluar Awas Fatwa MPI Sudah Keluar Maka Bergotong Royong Awas Dewi Gak Bantu Perang Monggo Dibantu Untuk Memboykot Siap Takbir Jangan Lupa Pilih Umi Layla Pas Nomor Allahumma Salli Allahumma Muhammad Bawa Tentu 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 Ngaji Maman Kula Seneng Sampai Gak Ngaji Minimal Ada Pengetahuan Yang Bertambah Way Malut Nabi Sampai Gak Mocos So Lawat Sampai Nabi Mocos Salawat Niku Penting Penting Mocos Salawat Boat Cekap Caranya Seneng Mocos Salawat Terus Niru Akhlak Kanjeng Nabi Lep 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 Neng Kula Niru Akhlak Kanjeng Nabi Lep 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 Menang Kanjeng Nabi Bu Sakniki Katah Tiang Alim Al-ulama Warusatul Ambiya Ulama Adalah Penerusnya Para Nabi Jangan Jangan Kepeng Niru Akhlak Kepeng Teluh Wong Kan Soleh Kumpul Bu Saket Buat Jangan Nyenyiku Koy Wong Kami Kiri Utam Kanjeng Lep Makan Sala Kumpul Anah Kok Koy Abor Temen Punggantuk dereng Niki lanjut Mantap Maka niru akhlaknya kanjeng Nabi Anak-anaknya tidak kepingin akhlaknya api Gombolnya nanggone wong-wong si soleh Kalau yakin seduanya kepingin anaknya Soleh-soleh hak betong Mungkin-mungkin seduanya diparingin anak-anak Soleh-soleh ha Dalam rangka membentuk lingkungan anak-anak Dan tidak tesakan anak si soleh Gombolnya wong-sing soleh Anil mar'il atas alwasal angkorini Fa'in nalkori nabil mukorini Ya ke tadi Jok takon soko wongi Geloan kumbulane Sebab wong bakal katot marangseng digumbuli Gombol wong dodol minyak wangi katot melu mambu Gombol wong dodol terasi katot melu mambu Gombol wong senengane sembocong Insyaallah melu sembocong Gombol wong dodol minyak wangi katot melu mambu makanya hati-hati, bahkan masalah gumbulan itu hati-hati yang bisa memberikan dampak positif gumbulan itu mempengaruhi dampak negatif baik atau jelek gumbulan itu tetap mempengaruhi gumbulan itu mempengaruhi contoh, ibu-ibu yang kepingin langsing yang kepingin kurus karena gemuk adalah musuh wanita kadang foto, aku di pinggir ceket langsing jenengan kalau ingin kurus dan terlihat langsing jenengan tidak perlu diet atau minum seliming, jamu herbal dan memakai apa yang dipelitetkan itu? gorset gorset tidak perlu memakai pelitetan itu gorset jenengan kalau ingin terlihat kurus gampang cuman duduklah di sebelah ibu-ibu yang lebih gembrot jenengan masih gembrot tapi dada lombor menanggungnya pinggirnya orang yang lebih gembrot seperti cili mergul ada yang lebih gembrot bukti bahwa gumbulan itu mempengaruhi maka bolehlah gumbulan-gumbulan seng api sehingga gumbulan seng api sehingga kundi sehingga majelis taklim sehingga majelis salawat sehingga acara kadosnya itu ada acara kadosnya itu ada acara kuyub-kuyub itu juga sehingga jenengan apa ada lingkungan seng api gawe anak-anaknya mungkin-mungkin sedua yang diparingi anak-anaknya soli-soli hkb orang 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 sampe subuh tenanan iya 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 sampe coba kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini apa itu kok iso apa itu pengawasan muki-muki barokah manfaatnya bunga iya naik pengajian kadosnya ten jenengan harus bisa memilah dan memfilter diambil baiknya dibuang buruknya tidak diambil baiknya hanya men omdat mereka buang baru tidak diambil baiknya mereka diambil baiknya jangan pulang dulu sebelum ditutup doa untuk Zarongi ditutup doa impone Saat dorongnya ditutup doa Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh